Hai Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya di Kalendong dan Taji Nah kali ini saya dengan saudara kembar saya Zulkitit Taji akan melakukan perjalanan jauh yaitu ke kota Bogos ini saya dan saudara kembar saya berada di stasiun kota Batu Raja ini lagi menghubungi mungkin teletap api datang yang akan mengantarkan kami ke stasiun Tanjung Karang ya Nah ini dia kami sudah di dalam kereta dalam perjalanan menuju kota Lampung Bandar Lampung ya ini begitu indahnya pemandangan dari dalam kereta inilah senangnya saya naik kereta bisa memandang pemandangan ia begitu tidak buku yukri tentunya dengan suasana lapang yang nyaman di dalam kereta bisa selonjora dan bisa berjalan-jalan dalam perjalanan menggunakan jasa kereta ini banyak stasiun-stasiun kecil yang akan disinggahi nah ini adalah stasiun kecil yang akan kita banyak yang stop ada beberapa penumpang yang yang akan naik nah inilah enaknya naik kereta api banyak negara Ratu ataupun bukan teman salah nah saat ini kita sudah memasuki stasiun negara Ratu yang diinformasikan dari pusat informasi kereta api itu saudara sendak kembar saya sedang tidur tiduran ya nah ini ada kita menunggu sampai di stasiun negara Ratu ini dalam perjalanan ini ada beberapa stasiun kecil dan besar tentunya akan tetap disinggahi inilah stasiun negara Ratu adakah dari teman-teman yang menyamak tayang ini yang suka naik kereta api lebih suka naik kereta api ya karena enak bisa leluasa kita memandang pemandangan dan tempatnya pun nyaman saat ini kita sudah memasuki stasiun kota bumi itu ada pang namanya stasiun kota bumi saat ini PT kereta api KAI sudah berbenah diri dengan melengkapi fasilitas di kereta api tidak akan kita temukan lagi pedagang-pedagang yang berkeliling seliweran di dalam kereta ini lebih meningkatkan kenyamanan para penumpang nah itulah kenyamanan yang dibentuk dipasilitasi oleh PT kereta api tak terasa ya begitu nyamannya kita naik kereta api sudah sampai di stasiun Tanjung Karang nah ini kita sudah bersiap-siap untuk turun dengan berjalan mengikuti teman-teman dan para penumpang yang lain saya ingin kita antrian keluarnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nah ini kita sudah berada di kawasan stasiun Tanjung Karang saya berjalan dulu karena saya akan menghampiri saudara kembar saya kebetulan pak pada naik kereta api ini kita berbeda gerbong nah saya akan mencari saudara saya dulu di mana ya saudara saya saya sembari melihat-lihat suasana di stasiun kereta api sudah begitu banyaknya perubahan dari masa ke masa dari dulu sampai sekarang nah ini saya masih mencari berjalan dulu stasiun Tanjung Karang dan sembari melihat-lihat di mana saudara kembar saya karena saya lebih dulu keluar maka saya lebih baik menunggu di tempat yang nyaman sembari saya menengok sana kemari dari setiap penumpang yang keluar dari gerbong kereta api menunjau di sana sudah sama-sama terlihat saudara kembar saya itu dia yang pakai wajah lengan panjang kos sendek dengan kaku merah itu 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 dia naik itu yang tengah-tengah itu itu adalah saudara kembar saya dan perjalanan menuju kota Bogor kota ini kita tinggal di stasiun Tanjung Karang karena kereta ini berhenti di stasiun Tanjung Karang dan kita akan melanjutkan kembali perjalanan dengan menaik mobil travel menuju kelabuhan di stasiun Tanjung Karang kita di sini suasana sudah malam habis maghrib tapi masih masuk waktu maghrib ya yang kita akan mencari cari dulu untuk tolat maghrib dulu kita mencari tempat tempat yang nyaman kita akan mencari masjid masjid untuk kita berhubung dari masjid sholat maghrib akhirnya kita ketemu masjid yang besar di kota Tanjung Karang dekat stasiun kereta api kita sholat maghrib dulu berjamaah dengan saudara saya inilah masjid At-Taqwa kota Bandar Lampung di dekat stasiun Tanjung Karang usai dari kota kereta api kita maghrib dulu di masjid At-Taqwa sholat maghrib dulu usai sholat maghrib di masjid At-Taqwa kita akan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Bakahone ikuti terus perjalanan kami